Ayo cegah COVID-19 dengan budayakan gerakan 5M 1. Memakai masker dengan baik dan benar 2. Mencuci tangan minimal 20 detik 3. Menjaga jarak minimal 2 meter 4. Menghindari keramaian 5. Mengurangi mobilitas Ayo bersama-sama cegah penyebaran COVID-19 Ya, Bu, profit berangkat ya Tidak, hati-hati, nak Terima kasih Bu Ya, nak Fikri berangkat sekolah dulu ya Iya sayang, hati-hati di jalan ya Jangan lupa pakai maskernya, belajar yang rajin Ya, Bu Ya, Fikri berangkat sekolah dulu ya Hati-hati ya, di jalan Ke sekolah naik motor, nggak apa nggak? Fikri, sekarang umurnya berapa? 16 tahun Kalau masih umur 16 tahun, belum boleh Fikri ya Nanti kalau sudah umur 17 tahun Atau Fikri sudah punya SIM Baru boleh naik motor Sekarang Fikri naik Di sekolah saja ya Atau naik sepeda, biar sehat Yaudah deh, Fikri naik sepeda saja Yaudah, oke nih Terima kasih ya Hati-hati di jalan Ya Fikri, kalau di perempatan atau pertigaannya berang jalan Kanan, 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 kiri ya Jangan lupa pakai masker terus Baik ya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Security pada LNG adalah petugas keamanan perusahaan Yang menjalankan tugasnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyikapi kondisi akhir-akhir ini Banyak pelanggaran lalu lintas Berakibat terjadinya kecelakaan fatal Hal ini dikarenakan salah satunya Oleh pengendara kendaraan bermotor Dengan usia di bawah umur Yang tentunya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi atau SIM Negara melalui Kepolisian Republik Indonesia Telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pada pasal 77 ayat 1 Mengatur bahwa siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor Dibutuhkan SIM sesuai kendaraan yang dikemudikan Pasal 81 Yang menyebutkan Tentang persyaratan usia yang layak mendapatkan SIM Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A Pengemudi harus berusia minimal 17 tahun Pasal 281 Dalam pasal ini juga disebutkan Soal ancaman hukuman bagi pengendara bermotor Yang tidak memiliki SIM Bahwa pengemudi yang tidak menunjukkan SIM Bisa dicerat pidana kurungan penjara Selama maksimal 4 bulan Atau denda maksimal 1 juta rupiah Pada kesempatan ini juga Saya menyampaikan himbohan kepada seluruh pihak Terutama orang tua Agar tidak memberikan izin kepada putra dan putrinya Untuk mengendarai kendaraan bermotor Apabila belum memenuhi syarat dan ketentuan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Kita semua berharap Agar selalu selamat Aman, nyaman Serta terhindar dari kecelakaan dan musibah Ingat Kecelakaan lalu lintas Selalu didahului oleh pelanggaran Hai Sobat LNG Tau nggak Kalau masker sekali pakai Selama masa pandemi COVID-19 Bisa berpotensi jadi limbah infeksius Atau limbah B3 Yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit Ingat, untuk mengurangi timbulan sampah masker Gunakan masker guna ulang Seperti masker kain Sebelum dibuang Masker sekali pakai harus dipotong Atau digunting terlebih dahulu Guna mencegah penyebaran COVID-19 Barak LNG Telah menyiapkan tempat sampah Atau drop box khusus Masker bekas pakai di ruang publik Yaitu berlokasi di Tojesera Barak LNG Nah, masker-masker bekas yang telah dibuang ke tempat sampah khusus ini Nantinya akan diangkut oleh petugas kebersihan khusus Untuk dapat dikelola dengan baik dan benar Jadi, jangan buang sampah masker sembarangan lagi ya Pesan ini disampaikan oleh Badak LNG